Halo Jumlah lagi dengan Pak Sabar Ini Pak Sabar akan membacakan Zodiak Asmara Cinta Harian 12 Zodiak Dari Akaures sampai Capricorn Ini yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor BA 0822 21 79 480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir Masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulis mencintai atau ada teknisi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Terus baik sendiri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib satu bangsa tidak akan berubah Kalau bangsa itu tidak mau berubah Aquarius Asmara Aquarius Ini ada 10 of Worn Seseorang menaiki tangga istana Yang membahas 10 tongkat hampir selesai Ini simbol-simbol ada Perjalanan panjang yang melelahkan Tentang asmara Tapi ada mulai keadaan kebahagiaan Seven of Worn Tujuh tongkat Ini banyak keberuntungan asmara Tapi juga banyak tantangan Ada three of Worn Seseorang memandang laut lepas Ini artinya ada kesuksesan Kebahagiaan Tapi pandangannya harus luas Tidak boleh berpikiran sempit Wisses Ini ada anda hangat main Ini simbol orang bertapa menggantung Ini simbol-simbol harus menenangkan diri Apapun masalahnya Two of Cup dua orang sedang bersulang Ini simbol-simbol akan datang kebahagiaan Sikok Worn Ada karangan bunga Seseorang menaiki kuda Ada karangan bunga Ini artinya ada kesuksesan asmara Tapi banyak tantangan harus optimis Aries Kene Kok Worn Seorang ksatria datang bawa tongkat Artinya kejujuran anda Mulai mendapatkan hasil Pasangan anda Mulai senang dengan kejujuran anda Dead akan ada perubahan besar Dalam kehidupan anda Asmara anda Ini ada Queen of Pentacles Seorang ratu membawa Koin mas besar Ini simbol-simbol akan ada Keberuntungan Asmara Taurus Ini adalah The Lover The Lover Ini digambarkan dua orang sedang jatuh cinta Ini simbol-simbol akan datang kebahagiaan Ini King Oxford Seorang raja bawa pedang Ini artinya ada kenyamanan Tapi pedang itu simbol ketajaman pikiran hati-hati Harus saling menjaga perasaan dengan pasangan Ini pack of pentacles Ada seorang wanita membawa Kebahagiaan dalam kehidupan anda Yang mau konsultasi Pasar permelayanan ijasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor PWA 0822 21799480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Ada yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai Atau ada jenis yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri Lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib suatu bangsa tidak akan berubah Kalau bangsa itu tidak mau berubah Gemini Ini ada Peck Oxford Seseorang membawa pedang Ini artinya harus optimis menghadapi hubungan asmara Ini ada as obon Sebuah tangan Bawa tongkat Banyak daunnya Ini simbol-simbol adalah ada keberuntungan Ini ada Vepo Cup Ada lima piala Ada sebuah kecemasan tentang asmara Dikabarkan seseorang Barang piala tiga tertumpas Cancer Ini ada Penekopentaklus Seorang ksatria Membawa koimah besar Ini simbol ada tanda-tanda keberuntungan Ini ada Queen Oxford Digambarkan seorang ratu duduk di Singkasen Ada kenyamanan asmara Harus lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa Dan saling menjaga perasaan Pasangan pedang Himbul perasaan Desan Suasana Pagi penuh kehangatan Ada kehangatan asmara Ini lambangnya seperti ini Ada suasana pagi penuh kehangatan Leo Ini ada Tukopentaklus Dua koimah Seseorang membawa koimah Tangan kanan dan tangan kiri Tingginya berbeda Itu artinya harus pandai-pandai Menjaga perasaan pasangan Ini ada Eikogwon Satu titik didatangnya Delapan tongkat Ini simbol Adanya banyak keberuntungan asmara Ini ada Sikopentaklus Seorang membawa Timbangan ada Dikeliringi 6 koin emas Berbagi Ini artinya Pandai-pandai menjaga perasaan pasangan Nanti akan tumbuh asmara yang baik Virgo Ini ada Asopentaklus Sebuah kartu keberuntungan Sebuah tangan keluar dari awan Bawa koin emas besar Kina dan debul Hati-hati Di depan ada jurang Tidak boleh terlena dengan keadaan Yang sedang mabut asmara Hati-hati Click of pentaklus Seseorang mahat patung Ini artinya Dalam menjaga hubungan dengan pasangan Jangan diurukan omongan Orang harus fokus dengan pasangan Tidak boleh mengikuti apa kata orang Yang mau konsultasi Pasapar melayani jasa konsultasi online Ya silahkan Jatin di nomor WA 0822 21 79 9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir Masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulis mencintai Atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama pasapar diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspek sendiri Lebih dekat dengan Tuhan yang maizah Nasib satu bangsa tidak akan berubah Kalau bangsa itu tidak mau berubah Libra Ini ada The Star The Star ini kartu keberuntungan Seorang wanita di atas kepala ada bintang tujuh Ini simbol-simbol banyak keberuntungan Ini ada Five of War Lima orang sedang berkonflik Ini simbol-simbol ada masalah dalam asmara Anda hadapi dengan kepala dingin Three of Swords Anda pernah kecewa dalam asmara di masa lalu Dikamarkan hati tertusuk bintang tiga Scorpio Scorpio Aikop Cup Delapan piala Seseorang pergi ke gunung ini akan ada kebahagiaan asmara Ini pesan-pesan pergi ke gunung ini untuk lebih dekat dengan Tuhan yang maizah Three of the Tower Tower pecah dua orang terpelanting Ini simbol-simbol akan ada kebahagiaan Walaupun diawali dari sebuah masalah yang besar Kehirupan simbol-simbol ketuhanan Seorang putus yang mengajarkan ilmu agama kepada tiga muridnya Ini pesan-pesan untuk lebih dekat dengan Tuhan yang maizah Sagittarius Jastis simbol hakim Seorang hakim membawa timbangan Ini simbol-simbol untuk lebih dekat dengan Tuhan yang maizah Sikok Swords Seorang terlombang ngambing di tengah lautan Ini harus Harus Lebih dekat dengan Tuhan yang maizah Ini seperti ada sebuah LDR hubungan asmara jarak jauh Jadi harus saling menjaga perasaan Saling percaya Ini ada trioktap tiga wanita sedang berdansak Ini simbol adanya sebuah kebahagiaan Capricorn Ini ada Aik Oksword Seorang tutup mata tutup telinga Dipagari oleh delapan pedang Ini simbol untuk menenangkan diri Ini ada Aik Oksword Sebuah keberuntungan Sebuah tangan keluar dari awan Membawa pedang Pada mahkota Simbol harus menjaga perasaan pasangan Nanti ada kebahagiaan Team of Cups Seorang Raja Mbak Piala Ini simbol akan bahagia bersama pasangan Begitu Zodiak hari ini Tentang asmara dan cinta Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia terus mencintai Atau ada di Indonesia yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pihak edaman lain, wanita edaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Terus baca diri Lebih cipta dengan Tuhan yang mahasiswa Nasib satu bangsa tidak akan berubah Kalau bangsa itu tidak mau melepas Sampai jumpa di lain kesempatan Sukses selalu Semangat selalu optimis